Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Setelah kita menerima Kristus, kita menerima tugas juga sebagai nabi, imam, dan raja Dalam tugas kenabian meneruskan misi Yesus Kristus di dunia ini Yaitu kita mewartakan kabar sukacita Keliatannya memang mudah gitu Mungkin setelah kita tahu tentang firman Allah, bisa bicara tentang firman Karena semua tercantum, tercatat di dalam kitab suci Tapi sesungguhnya bukan hanya itu Tetapi kita juga dituntut untuk menjadi pelaku firman Seperti di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 Dikatakan begini Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain Juga aku tidak ditolak gitu Maksudnya jangan sampai ditolak Kenapa? Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Jemaat di Korintus Rasul Paulus menginginkan kita juga dalam meneruskan tugas ini Supaya orang lain juga bukan hanya percaya di dalam kata-kata Mengenai firman Allah Tetapi di dalam tindakan dan tingkah laku Segala perbuatan kita Sungguh-sungguh mencerminkan kita itu adalah pengikut Kristus Hal ini kan perlu pembelajaran yang terus menerus Karena tidak mudah untuk menaklukkan keinginan pribadi kita Oleh karena itu Makanya kita selalu ditutup untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Di hadapan sesama Supaya kita pun dapat menolak segala keinginan-keinginan duniawi kita Yang memang mungkin dapat juga menjatuhkan Atau lunturkan semangat daripada firman Allah sendiri Semoga kita semua dapat melakukan tugas kita sebagai Nabi Di dalam penguatan ini Injil Terima kasih